Intro Mega bintang Argentina Lionel Messi tidak bisa turun saat Inter Miami melawan Atalanta United dalam lanjutan Mayor League Soccer Lionel Messi sendiri tidak memperkuat Inter Miami lantaran ikut dalam skuad timnas Argentina dalam agenda FIFA Match Day Meski tidak mengalami cedera, Messi tidak melakukan perjalanan ke Atalanta mengingat jadwal sibuk yang sudah menunggu Absennya Messi sendiri sudah diungkapkan oleh Tata Martino Pelatih asal Argentina itu mengaku tidak bisa sembarangan menurunkan ex-kapten Barcelona tersebut Dalam beberapa pekan terakhir, AC Milan telah secara terbuka mengungkapkan rencana mereka untuk membangun stadion baru di wilayah kota Sandonato Sebagaimana dilaporkan La Repubblica, UFA akan perlu meratifikasi keputusan yang diambil oleh FIGC pada tahun 2026 terkait dengan 5 stadion yang akan menjadi tuan rumah kejuaraan Eropa edisi 2032 Milan tampaknya memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu dari 5 venue yang akan digunakan dalam turnamen ini Bahkan UFA kemungkinan akan mendukung pemilihan stadion baru AC Milan sebagai lokasi final untuk Euro 2032 West Ham United masih membuka pintu untuk kembali merekrut pemain baru Opsi ini bisa dilakukan seiring belum komplitnya daftar susunan pemain West Ham United yang diturunkan pada kompetisi Liga Inggris 2023-2024 Pasukan David Moyes baru beranggotakan 24 pemain Artinya, The Hammers masih bisa menambah satu pemain lagi untuk menggenapinya menjadi 25 sesuai kuota Sky Sport melaporkan bahwa West Ham bisa memberikan slot itu kepada Jesse Linggan Mantan Wonder Kid Manchester United itu kini tengah berstatus bebas transfer Todd Boehli lagi-lagi ingin mengganggu Liverpool di bursa transfer dengan menggagalkan perekrutan Pedro Gonsalves Sport People melaporkan bahwa Todd Boehli memang berencana untuk berinvestasi di Sporting Jika rencana tersebut berjalan dengan baik, habislah sudah peluang Liverpool untuk menggait Pedro Gonsalves sebagai pengganti Mohamed Salah di Januari 2024 Artinya, Boehli tidak berniat untuk merekrut Gonsalves ke Chelsea sebagai upaya meningkatkan kualitas skuad Mauricio Pochettino Boehli hanya tidak ingin membantu Liverpool untuk berkembang Manajer Arsenal Mikkel Arteta buka suara terkait spekulasi masa depan Martin Odegaard Ia optimis bahwa sang gelandang akan segera menaikkan kontrak baru di London Utara Menurut Arteta, saat ini proses pembicaraan antara Arsenal dan pihak Odegaard terkait kontrak baru ini berjalan dengan lancar Ia menyebut pihaknya punya hubungan yang baik dengan ejen Odegaard sehingga tidak ada masalah berarti dalam negosiasi kontrak ini Arteta mengakui bahwa Arsenal enggan berpisah dengan Odegaard Menurutnya, gelandang asal Norwegia itu punya peran yang krusial untuk The Gunner saat ini Manajer Barcelona, Xavi Hernandez, telah mengonfirmasi bahwa para penggemar dapat menantikan kabar tentang kontrak barunya dalam beberapa hari mendatang Nain Timin mengungkapkan awal bulan ini bahwa kesepakatan telah dicapai mengenai kontrak baru berdurasi 3 tahun untuk sang pelatih Namun laporan di Spanyol beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa Barcelona telah mengubah tawaran mereka menjadi hanya 2 tahun saja Meski durasi akhir kontrak barunya masih belum jelas, yang pasti Xavi akan menandatangani kontraknya dalam waktu dekat ini Jaden Sancho tampaknya sudah mengambil keputusan terkait masa depannya Sang winger memutuskan untuk cabut dari Manchester United di tahun 2024 nanti Dilansir Manchester Evening News, Sancho sudah muak dengan situasi di United Ia dikabarkan sudah tak mau bekerja lagi dengan Eric Ten Hag Sang pemain merasa diperlakukan tidak adil oleh sang manager Laporan tersebut mengklaim bahwa ada 2 klub yang berpotensi menampung Sancho di musim dingin nanti Klub itu adalah Borussia Dortmund dan Nottingham Forest Cristiano Ronaldo memutuskan akan menggugat mantan klubnya Juventus ke pengadilan lantaran gajinya belum dibayar sampai sekarang Bintang timnas Portugal itu menyepakati gajinya dibayar senilai 17 juta ponsterling atau sekitar 3 triliun rupiah Dan dia pun setuju ditunda pembayarannya sampai selesai lockdown Kini laporan Daily Mail mengklaim jika gaji yang ditangguhkan ini saat ini dituntut para pemain Kini Ronaldo telah memutuskan ingin menagih uangnya dan telah meminta dokumen terkait dari kantor kejaksaan Turin Junior Lionel Messi, Federico Redondo menjadi rebutan Barcelona dan Real Madrid Anak legenda Argentina itu dilaporkan siap kembali ke Spanyol Redondo sendiri merupakan gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk klub asal Argentina, Argentinos Junior Meski baru berusia 20 tahun, Redondo sudah menjadi andalan Argentinos Junior di berbagai kompetisi Real Madrid sendiri sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan jasa Redondo Pasalnya gelandang timnas U20 Argentina tersebut merupakan putra dari legenda Los Blancos, Fernando Redondo Pelatih Atletik Bilbao Ernesto Valverde buka suara mengenai rumor ketertarikan Barcelona kepada Nico Williams Valverde mengatakan bahwa kabar tersebut hanyalah rumor belaka dan ia berharap Williams bisa bertahan lama bersama Les Leones Saat ini kontrak yang mengikat Williams bersama Les Leones bakal berakhir pada musim panas 2024 mendatang Williams sendiri memberi indikasi segera memperpanjang kontraknya Pada akhir Agustus lalu, Williams mengatakan sedang menjalani negosiasi perpanjangan kontrak dan prosesnya berjalan lancar Ada kabar buruk datang bagi Manchester United Bintang muda mereka Alejandro Garnaccio dilaporkan masuk dalam radar Real Madrid Vichajes melaporkan bahwa Real Madrid sudah menetapkan bahwa Garnaccio akan menjadi incaran mereka di masa depan Tim pemandu bakat Real Madrid menilai Garnaccio punya talenta yang istimewa Ia diakini bisa menjadi pemain top di masa depan Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Real Madrid bakal menemukan kesulitan besar untuk membaca Garnaccio Manchester United dilaporkan ogah untuk melepas sang winger Liverpool meraih kemenangan pada pekan kelima Liga Inggris 2023-2024 Lawan yang berhasil dikalahkan pada laga ini adalah Wolverhampton Di laga tersebut, Liverpool berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 Wolverhampton awalnya mencetak gol lebih dulu di menit 7 berkat sontekan Huang Hichan Liverpool baru membalas 3 gol di babak kedua Cody Gakpo menyamakan kedudukan di menit 55 Lalu Andrew Robertson membuat skor berbalik unggul untuk Liverpool di menit 85 Terakhir ditutup dengan gol bunuh diri Hugo Bueno di menit 90 plus 1 Berkat hasil ini, Liverpool kini mengoleksi 13 poin dan menempati posisi 3 kelas men Tottenham Spur baru saja melakukan epic comeback atas Seville United di pekan kelima Liga Inggris Bermain di Tottenham Spur Stadium, tim berjuluk The Lily Whites tersebut yang awalnya tertinggal 0-1 Mampu membalikan keadaan di injury time dan menang dengan skor 2-1 Menariknya, injury time di laga tersebut berjalan 15 menit Sehingga Tottenham bisa mencetak 2 gol dari Richard Lisson di menit 90 plus 8 Dan Dejan Kulusevski di menit 90 plus 11 Berkat hasil ini, Tottenham kini mengoleksi 13 poin dan berada di posisi 2 kelas men Manchester City mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas West Ham United di London Stadium pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat Lagapakan kelima Liga Inggris 2023-2024 itu berakhir dengan skor 1-3 bagi kemenangan Manchester City West Ham United sempat unggul lebih dulu di menit 36 James Watprose berhasil membobol kawang Manchester City Namun tim tamu berhasil bangkit di babak kedua The Citizens berhasil mencetak gol melalui Jeremy Doku di menit 46 Tim tamu menggandakan keunggulan lewat Bernardo Silva di menit 76 Pada akhirnya, gol Erling Haaland di menit 86 memastikan kemenangan Manchester City dengan skor akhir 1-3 Hasil ini menjaga tren positif Manchester City di awal musim dengan selalu menang dalam 5 laga Mereka kini memuncaki kelas men dengan torehan 15 poin Manchester United di luar dugaan dihabisi tamunya Brighton dengan skor telak 1-3 pada laga pekan kelima Liga Inggris di Old Trafford Manchester United bahkan tertinggal 3 gol lebih dulu di laga ini lewat Danny Wallbeck pada menit 20 Pascal Gross di menit 53 dan Joao Pedro pada menit 71 Sementara itu, Manchester United hanya mendapatkan 1 gol lewat pemain pengganti Hannibal Mejbrie di menit 73 Dengan kekalahan ini, rekor unbeaten Manchester United di Old Trafford pada ajang Liga Inggris sejak Agustus tahun lalu pun hancur Tim masuhan Eric Ten Hag ini juga kini terdampar di peringkat ke-12 kelas men dengan raihan 6 poin Anasar memetik kemenangan atas Arraid dengan skor 3-1 di pekan ke-6 Liga Arab Saudi Pada laga ini, Cristiano Ronaldo ikut menyumbang gol dalam kemenangan penting tersebut Ronaldo tepatnya mencetak gol di menit 78 Sementara 2 gol sebelumnya dicetak oleh Sadio Mane di menit 45 plus 1 dan Taliska pada menit 49 Dengan hasil itu, Anasar berhasil perpanjang tren kemenangan mereka dan kini bertengger di peringkat ke-5 dengan 12 poin Juventus kembali meraih kemenangan dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 Pada pekan ke-4, Juventus sukses mengalahkan Lazio dengan skor 3-1 di Allianz Stadium Dusan Vlahovic mencetak 2 gol di laga ini, tepatnya di menit ke-10 dan menit ke-67 Federico Kisa menyumbang 1 gol di menit ke-26 Lazio beberapa kali menciptakan peluang bagus Sayangnya, hanya satu yang menjadi gol, Yanni di menit ke-64 melalui Luis Alberto Berkat hasil positif ini, Juventus sementara berada di posisi 2 klasmen Bianconeri meraup total 10 poin dari 4 laga pertama Kemenangan besar diraih Inter Milan kalah melawan AC Milan di pekan ke-4 Liga Italia Inter yang bermain luar biasa mampu mengobok-obok pertahanan tim berjuluk Rossoneri tersebut Hingga menang dengan skor telak 5-1 Kelima gol Inter dicetak oleh Henrik Mkhitaryan di menit 5 dan 69 Marcus Turam di menit 38 Hakan Calhanoglu di menit 79 Serta gol Davide Fratesi pada menit 90 plus 3 Sementara Milan cuma bisa membalas lewat Raffaeleau pada menit 57 Dengan hasil itu, Inter memimpin kelasmen sementara Liga Italia dengan 12 poin Sementara Milan turun ke peringkat 3 dengan 9 poin Barcelona menjamu Real Betis pada pekan ke-5 Liga Spanyol Bermain di Olimpik Stadium, Blaugrana menang dengan skor telak 5-0 Joao Felix membuka skor di menit 25 Robert Lewandowski menggandakan keunggulan Barca di menit 32 Gol Ferran Torres di menit 62 membawa Barcelona unggul 3-0 4 menit kemudian, giliran Rafinha yang mencatatkan namanya di papan skor Pada akhirnya, gol Joao Cancelo pada menit 81 menutup laga dengan skor akhir 5-0 Berkat kemenangan ini, Barcelona kini memuncaki kelasmen dengan raihan 13 poin Terima kasih telah menonton!